Kita mengecam glorifikasinya. Glorifikasinya? Gak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi. KPI jadikan Saipul Jamil Agen Edukasi, Dr. Tirta Ngawur. Dr. Tirta menyoroti keputusan KPI yang menjadikan Saipul Agen Edukasi. Ini merupakan keputusan jika pedangdut 41 tahun tersebut masih ingin eksis di televisi. Edukasi. Jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya predator, bahaya itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu. Kalau dia tampilnya anji heboh gitu. Ya kalau untuk hiburan, ini yang belum bisa di dalam surat kendaraan itu. Itu belum bisa? Belum bisa. Surat yang kami kirim kepada lembaga penyiharaan kembali tersebut. Dr. Tirta menegaskan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. Dia heran bagaimana mungkin pelaku pencabulan bisa mengedukasi orang-orang dengan tema tersebut. Seseorang yang dipenjara karena pencabulan di bawah umur setelah bebas dijadikan agen edukasi bahaya pencabulan anak di bawah umur. Itu ide yang luar biasa ngawur tulis Dr. Tirta di Instagram pada Jumat 10 September 2021. Pria bernama lengkap Tirta Mandira Hudi ini memberikan saran ketimbang ketua KPI Agung Suprio sibuk bertamasya keliling podcast ada baiknya mengurus permasalahan internal. Sebab seperti diketahui kasus pelecehan seksual pun terjadi pada anggota KPI Pusat. Lebih baik Anda, Agung Suprio dan KPI Pusat melakukan investigasi mengenai kasus di lembaga Anda, kata Dr. Tirta. Buat pansus di dalam lembaga yang Anda pimpin jika tidak terbukti baru klarifikasi. Jika terbukti salah, proses secara hukum imbuhnya menyarankan. Dr. Tirta pun ingin melihat ketegasan ketua KPI mengurus masalah internalnya. Bahasan Anda di podcast itu sok iye banget kan? Jadi kami menunggu Anda apakah gagah di podcast doang atau gagah berani, tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang dilakukan Saipul Jamil memberikan dampak besar kepada hidupnya. Bukan hanya di penjara, ia juga diboykot warga tidak boleh lagi tampil di televisi. Menanggapi protes tersebut, lembaga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menentukan sikap. Saipul Jamil diperbolehkan tampil di televisi namun dengan tujuan mengedukasi. Kami mengecam glorifikasinya, gak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio di podcast Deddy Korbusier, Kamis 9 September 2021. Akhirnya, yaudah kita buat surat, kita mengecam glorifikasinya. Glorifikasinya? Gak boleh. Gak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Kalau untuk hiburan ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu, belum bisa di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran televisi imbubnya. Terima kasih telah menonton!